Intro Sialom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 14 Juni 2022 Kita bersyukur pada pagi hari ini, kita boleh dibangunkan di hari yang baru dengan penuh kekuatan, kesehatan, serta nafas kehidupan yang asalnya dari Tuhan Yesus Kristus Untuk itu, mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini kita mau membaca, mendengarkan, serta merenungkan sebagian daripada firman Tuhan Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa Bapak di surga, terima kasih untuk nafas kehidupan yang masing-kau nyatakan pada masing-masing kami di hari yang baru ini Mengawali aktivitas kami ya Tuhan Kami anak-anakmu akan membaca serta merenungkan akan firmanmu Berkatilah firmanmu ini, kiranya boleh senantiasa dapat menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Karena sesungguhnya kami anak-anakmu telah sedia mendengarkan firmanmu Dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Mari kita membuka kitab kita dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 hingga ayat yang ke-56 Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-56 Firman Tuhan nyanyian pujian Maria Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku Dan namanya adalah Kudus Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya Dan meninggikan orang-orang yang rendah Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa Ia menolong Israel hambanya Karena ia mengingat rahmatnya Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita Kepada Abraham dan keturunannya Untuk selama-lamanya Dan Maria tinggal kira-kira tiga bulan lamanya bersama dengan Elizabeth Lalu pulang kembali ke rumahnya Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Tema perenungan kita pada pagi hari ini Jiwaku memuliakan Tuhan Karl Marx terkenal dengan teori pertentangan kelas Ia menyatakan bahwa Manusia sejak lahir telah berada dalam perbedaan dan pertentangan kelas sosial Bangsawan budak, kaya miskin, kuat lemah, dan lain sebagainya Situasi ini sudah menanti setiap manusia yang akan lahir Fatalnya Perbedaan kelas sosial selalu diikuti dengan kenyataan yang buruk Bagi sebagian besar manusia Dimana penindasan, pemerasan, kesewenang-wenangan akan selalu hadir dalam berbagai bentuk kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Jikalau kita membaca dengan seksama Nyanyian pujian Maria Apa yang diutarakan oleh Karl Marx ternyata bukanlah hal baru Jauh sebelumnya Alkitab telah memberi gambaran Bagaimana perbedaan kelas sosial Adalah kenyataan yang harus dihadapi oleh manusia Pada masa Maria mengandung bayi Yesus Perbedaan kelas sosial tersebut Telah membuat manusia menjadi congkap Jurang yang menganga antara penguasa dan orang pinggiran Dan kelaparan akibat eksploitasi Hal ini membuat manusia sulit menerima manusia lain sebagai sesamanya Dalam situasi itu Maria merenungkan kedatangan Sang Juru Selamat Melalui rahimnya sebagai bentuk keberpihakan Allah Kepada orang-orang menderita dan terpinggirkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah mengasihi semua orang yang menghendaki Supaya orang percaya merasakan damai sejahtera yang daripadanya Kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh sekat-sekat yang ada di dalam kehidupan manusia Allah sangat peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan dan tertindas Allah telah memberikan kelegaan kepada Maria Demikian pun bagi kita Jika kita senantiasa setia dan hidup dalam pengharapan kepadanya Untuk itu, muliakanlah Tuhan senantiasa dalam hidup ini Amin Demikianlah firman Tuhan Mari kita satu di dalam doa Kita berdoa Allah Bapak kami yang ada di surga Terima kasih untuk kasih setiamu sepanjang kehidupan kami yang selalu kami rasakan Terima kasih atas kesehatan dan berkat yang selalu kami terima Pada pagi hari ini, kami telah membaca, mendengarkan, serta merenungkan firmanmu Berkatilah firmanmu ini, kiranya senantiasa boleh dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami Dan dapat menguatkan kami dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Tuntun dan sertai kami Tuhan dengan firmanmu Agar kami senantiasa selalu dapat mengucap syukur dalam segala hal Dan selalu memuliakan Tuhan Bapak di surga, seluruh kegiatan aktivitas kami pada pagi hari ini Kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu Bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendakmula yang jadi Ampuni segala salah dan dosa kami Hanya di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Amin Terima kasih telah menonton!